Saya mau menjaga kita pada hari Dari yang berbual ini Bicara taubat dan di dalam Islam Bertaubat untuk hukumnya para Tuhain Bagi setiap orang yang berada di Islam Bajlah kita dan para Tuhan Karena minimnya pengetahuannya Sering mengertik Amal ibadah yang kita lakukan Kecenderungan kita mohon pada Allah Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Akan tetapi jauh dari yang dimaksud Kenapa? Karena ada satu yang belum beres Yaitu karena taubat adalah Menghapus segala dosa Dan membuka pintu Untuk bisa diterimanya oleh Allah Sehingga kalau taubat kita sudah selesai Taubat yang benar-benar taubat Sesuai dengan aturan caranya Sarat dan dukunnya Selesai taubat kita InsyaAllah Allah ibadah Apapun yang kita lakukan Wa'gul diterima oleh Allah Yang terhormat Pemuslimin dan muslimat Para jemaah masjid yang dimediakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjuris kuliah subuh rahimah Muji syukur kita panjatkan Kehatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dengan rahmat Tapi tidak Yerabatlah kita Kita bersama-sama berkumpul Di pagi hari yang puluh mubarak ini Pertama Untuk melaksanakan Kewajiban salat parundu subuh Kemudian selanjutnya Kita mengadakan kuliah subuh Kita lain tidak bukan gunanya Untuk Mengedepankan tugas-tugas suci Kehidupan Dan kehidupan kita Dalam dunia Sementara Hidup Alhamdulillah Rahmatan Ilai Allah Allah curahkan kembali kita Sehingga kita dapat Baru saja selesai Melaksanakan salat parundu subuh Dalam keadaan berjermaan Mudah-mudahan Ibarat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Salawat salam Kita berupa Kita diturunkan Atas syaribaan Dengan besar Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Juga kepada para kuraga Kepada sahabat Hingga kepada orang-orang Yang berdoa-doa Meninjak langkah Perjuangan beliau Maturus Sampadang Ilayah Yomir Tema Pembicaraan kita Pada Hari Dari yang Kuhu Mubarak Ini Yalah Bicara taubat Dan sekitarnya Di dalam Islam Bertaubat Itu hukumnya Parudu Ain Bagi setiap orang Yang beragama Islam Laki-laki Dan perempuan Bukan Pardu Pipayah Dan bukan Sunat Kuakat Tidak Bertaubat Tuhumnya Parudu Ain Bagi setiap Orang Islam Baik laki-laki Maupun Perempuan Kalau sudah Kedudukannya Taubat itu Parudu Ain Maka Pelaksanaan Taubat Kepada kita Itu tidak Boleh tidak Harus kita Lakukan Betapa Indahnya Para ulama Salafus Salih Yang dulu Memberikan Wirid-wirid Bacaan kita Sabit Salat Tak terlepas Daripada Kelimat Istighfar Yang bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Mereka itu Ulama Salafus Salih itu Menyusun Dan mengatur Wirid itu Berhasilkan Quran Dan Sunnah Karena mereka itu Kealimannya Tidak jagukan Alikurannya Alikadisnya Tidak dilakukan Sehingga Segala Sikap Dan pembohon Mereka Kalau Amaliyah Tak terlepas Daripada Quran Dan Sunnah Kalau ada Kritikan-kritikan Dari lain Itu mereka Sedikit punya Pengetahuan Karena minimnya Pengetahuannya Sering Mengeritik Itu sebabnya Itu sebabnya Mereka itu Alimnya Luar biasa Al-Quran Lihai Dengan Penafsirannya Asbab Menujunya Penyewatunya Quran Tahu mereka Hadis mereka Tahu Kenal Mustalah Hadisnya Tahu Ini hadis Ini hadis Hadis Tahu Mereka Semuanya Jadi Dibikin Dibikin Dikir-dikir Tahlil Tahlil Dan diatur Semuanya Kita analisa Di dalam Al-Quran Sarawat 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 Itu kan Disusun Diatur Al-ulam Ulama Yang pengetahuan Mereka Tidak Lagukan Lagi Mereka Ahli Quran Ahli Hadis Pengetahuan Mereka Berdasarkan Quran Berdasarkan Hadis Berdasarkan Sunnah Terakhir Daripada Kita Terakhir Daripada Kita Baca Jikir Tahlil Akhirnya Ada Itu Doanya Doa Tahlil Ini doa Hawul Ini doa Jikir Ada Ada Di mana Jalannya Tidak Sampai Di dalam Karena Di dalam Doa Itu Di dalam Doa Seperti Tahlilan Hawulan Itu Dia Tersusun Ya Allah Ya Tuhanku Jikir Yang Al-Quran Dan Sarawat Yang Baru Dibaca Jikir Yang Baru Dibaca Dan Segala Macam Yang Baik Terimalah Semuanya Itu Ya Allah Di mana Jalan Jakarta Sampai Di mana Di mana Luar biasa Coba Analisa Penganalisaan Jangan Kepalang Tanggung Jangan Setengah Awal Analisa Semuanya Maknanya Baca Bisa Yang Menerima Siapa Saja Jangan Dikawatirkan Setengah Setengah Hadirin Komis Komis Nizmat Rahim Al-Quran Demikian Pula Yang Lain Lain Daripada Itu Nah Kita Kembali Sekali Lagi Bertaubat Kepada Allah Adal Hukumnya Paru Doain Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Orang Islam Laki-laki Dan Islam Perempuan Amal Ibadah Sudit Untuk Diterima Oleh Allah Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Kecenderungan Kita Mohon Pada Allah Supaya Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Akan Tetapi Jauh Dari Yang Dimaksud Kenapa Karena Ada Satu Yang Belum Beres Yaitu Taubat Amal Apapun Yang Kita Baca Pekerjaan Apapun Yang Kita Lakukan Nah Itu Apapun Yang Terkuas Di Hati Kita Kalau Semua Tidak Dilas Dengan Taubat Kepada Allah Sulit Allah Menerimanya Karena Taubat Adalah Menghapus Segala Dosa Dan Memuka Pintu Untuk Bisa Diterimanya Oleh Allah Subhanahu Umpamanya Saja Kita Peibadat Solat Tak pernah Lepas Solat Mewaktu Baca Quran Kita Berjikir Kita Kemudian Kita Ngerja Solat Solat Sunat Kemudian Disitu Ada Tersisip Ada Tersimpan Di Dalam Kesalahan Yang Kadang-kadang Kita Sendiri Ada Merasa Seperti Minta Dengar Ya Nah Ketika Sendirian Apa Adanya Ibadat Ketika Orang Banyak Dan Kita Yakin Mereka Mendengar Suara Kita Saat Kita Beribadat Semakin Rajin Semakin Mantap Semakin Hebat Ini Dikinya Supaya Kesempatan Untuk Dinilai Oleh Orang Lain Kan Kalau Kita Minta Dengar Berarti Kita Minta Nilai Tidak Terepas Itu Nah Ini Kan Ini Adalah Sikap Dosa Terhalang Awal Ibadat Kita Wakbur Tirmu Oleh Allah Kalau Kita Bertobat Dari Minta Dengar Atau Sumah Namanya Dari Minta Dengar Bertobat Kita Dari Situ Atau Atau Lain Daripada Itu Misalnya Kita Setelah Keluar Dari Ibadat Setelah Seringkali Kita Omong Dengan Teman Atau Dengan Siapa Kok Mencaci Maki Orang Menghibah Menghina Orang Dan Sebagainya Andakan Orang Yang Dicaci Itu Ada Di Depan Ini Saya Marah Berarti Itu Namanya Ghibah Marah Dia Orang Memang Bini 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 Itu Bini Padahkan Bang Aja So Kadapang Menyambat Nunggu Ya Sama Eh Ini Rahasia Jalan 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 Rahasia Apalagi Jalan Sana Caci Maki Berarti Ini Ada Kesalahan Surut Ibadahnya Ditidum Oleh Allah Wata Obat Kepada Allah Dari Kibah Buat Taubat Kepala Allah Dari Masalah Mibah Nah Itu Boleh Kita Kias Kita Contohkan Kepada Hal-hal Yang Lain Dari Itu Nah Jadi Taubat Ini Adalah Mengikis Habis Mensir Nakan Memusnahkan Segala Hal Yang Menghalang Halangi Amal Ibadah Kita Sehingga Kalau Taubat Kita Sudah Selesai Taubat Ternasuhah Namanya Taubat Yang Benar-benar Taubat Sesuai Aturan Caranya Sarat Dan Dukunnya Nah Selesai Taubat Kita InsyaAllah Awal Ibadah Apapun Yang Kita Lakukan Wa'gur Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Akan Menjadi Sebuah Bencana Yang Luar Biasa Bagi Orang Yang Tidak Bertaubat Kepada Kenapa Karena Dikatakan Bencana Kenapa Karena Rasulullah S.A.W. Bersambah Kulubani Adam Khattawun Kita Setiap Manusia Ada Punya Kesalahan Nampak Atau Tidak Besar Atau Kecil Kulubani Adam Khattawun Setiap Manusia Ada Punya Kesalahan Sebaik Baik Orang Yang Punya Kesalahan Itu Ia Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iaitu Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Alhamdulillah Sekarang Kita Berada Di Sekuruh Pertama Dari Bulan Syusi Ramadan Berarti Kita Berada Pada Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Sepuluh Yang Kedua Malu Kirah Dira Allah Sepuluh Yang Ketiga Kita Menjingsing Baju Tangan Sampai Ke Hati Untuk Merebut Sorga Terlepaskan Diri Kita Daripada Neraka Itu Sepuluh Akhir Dari Ramadan Orang Yang Tahu Isi Ramadan Sepuluh Akhir Lebih Jiat Lagi Mereka Ditimbang Daripada Sepuluh Yang Kedua Luar Biasa Jiat Di Hati Mereka Batin Mereka Luar Biasa Karena Itu Merebut Merebut Surga Merdekahkan Dirimu Daripada Api Neraka Sebuah Perjuangan Tugas Suci Yang Luar Biasa Makanya Sering Seringkali Orang 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 Biasa Yang Mengenal Mengerti Makan Ramadan Ketika Akhir Ramadan Mereka Meneteskan Air Mata Kenapa Karena Mereka Sedih Berpisah Dengan Bulan Yang Luar Biasa Rahmatnya Wau Firwaknya Idkun Minannar Daripada Allah Subhanahu Wa Orang Tidak Mengerti Makna Ramadan Cuman Tiga Hari Puasa 27 Hari Kita Herai Aja Hanya Mulai Puasa Apalagi Sepuluh Akhir Timur-timpur Tinggal Di Masjid Timur-timpur Tinggal Di Masjid Asalnya Penuh Masjid Di Dalam Masjid Minya Sepuluh Akhir Sekian Sob Aja Lagi Buang-baru Buangnya Karena Mereka Mengetahui Mana Sesungguhnya Yang ada Dalam Beras Sucing Motor Itu Delain Ada Disini Amin Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Kita Bersikap Bersikap Berpilih Laku Artinya Kita Bertindak Dan Berbuat Kita Bertindak Dan Berbuat Sebagaimana Sikap Dan Perlaku Kita Dalam Aturan Aturan Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu kita Katahui Orang Yang Bertobat Kepada Allah Adalah Merupakan Salah satu Rahmat Allah Yang Allah Limpahkan Kepada Orang Itu Tersebut Sekali Lagi Orang Yang Mubarak Itu Orang Yang Mendapat Limpahan Rahmat Daripada Allah Subhanallah Demikian Sepuluh Pertama Al-Rubahkan Rahmat Daripada Allah Mari Rahmat Allah Kita Rebut Dengan Sebanyak Banyaknya Sebagai Bekal Kita Untuk Samu Kita Di Negeri Akhirat Karena Rahmat Merupakan Sesuatu Yang Sangat Diperlukan Yang Dampakan Oleh Setiap Manusia Kapan Dan Dimanakun Mereka Berada Siapa Ngerti Haji Rahmat Siapa Ngerti Biarkan Rahmat Allah Siapa Ngerti Biarkan Siti Rahmat Rahmat Gimana Luar Biasa Nah Doakan Nah Mudah Abang Kudap Rahmat Ya Hanya Tinggal Ya Nah Nah Ini Keperluan Nah Perlu Kita Ketahui Bahwa Rahmat Itu Terbahagi Kepada Tiga Perlu Kita Ketahui Bahwa Rahmat Itu Terbahagi Kepada Tiga Golongan Pertama Rahmat Kecil Yang Kedua Rahmat Besar Yang Ketiga Rahmat Sempurna Ketiga Amin 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 Nah Pertama Rahmat Kecil Di Antara Rahmat Kecil Itu Seperti Rahmat Materi Wah Itu Kecil Halus Yang tertipu Kita Halus Apalagi Sedih Gak Halus Kecil Kalau Perlu Sebesa Wujud Setanggar Kita Iman Islam Kita Termasuk Mata Benda Dan Keseluruhannya Nah Itu Rahmat Kecil Dan Yang Kedua Rahmat Hidup Ini Rahmat Kecil Masih Kecil Betapa Kita Perlu Hidup Itu Posisinya Masih Rahmat Kecil Kenapa Karena Ketan Rahmat Kecil Kenapa Dikatakan Rahmat Materi Rahmat Kecil Kenapa Karena Sementara Apa Orang Kekayanya Kalau Sudah Mati Maka Haltanya God Baik Selamat Tinggal Siapa Nah Tidak Kani Mati Dikatakan Mata Benda Harta Benda Kecil Kenapa Bagaimanapun Waktu Kayanya Suapan Nasi Makannya Sama Loh Kita Wapang Mata Matan Mata Matan Sugih Sekali Makan Seblek 5 kilo Bila Undangnya Sama Seringkali Seringkali Banyak Yang Dimiliki Oleh Orang Yang Hidupnya Sederhana Tetapi Tidak Dimiliki Orang Hidupnya Kaya Banyak Kesehatan Dimiliki Orang Sederhana Yang Bisa Bisa Sederhana Hebat Ganteng Mantap Kadang-kadang Yang Kaya Sakit-sakit Kencing Manis Kencing Pahit Kencing Hambar Habis Matang Hanya Adalah Ziran Susah Makan Terus Tahu Urusan Ini Makan Itu Makan Hanya Makan Bapere Makan Hingga Pulang Nya Tidak Duh Tidak Umurnya Panjang Juhan Nah Karena Dikata Namun Kecil Karena Tidak Dapat Dimiliki Keseluruhan Bagaimanapun Kayaknya Millioner Sekalipun Millioner Apa-apa Kata Itu Kata Bisa Memiliki Kecil Sekali Yang Dimilikinya Kecil Banget Kalau Kita Analisa Tapi Islam Menganjurkan Juga Kalau Kaya Baik Karena Disitu Ada Berjakan Nah Jakarta Itulah Menjadi Miliknya Sodaqah Sodaqah Itu Sodaqah Sodaqah Sunnah Itu Menjadi Miliknya Dibangun Masjid Masjid Perhatikannya Dalu Jatang Orang Tepiatu Bahkan Orang Pakir Miskin Tumis Baras Dan Sebagainya Nah Itu Menjadi Miliknya Nah Itu Pabaikannya Tidak Apa yang Berikan Ada Allah Kepada Kita Itu Yang Terbaik Jika Kita Bisa Mendayagu Gunakan Nah Nangka Tiga Termasuk Rahmat Kecil Ialah Rahmat Syihat Jadi Syihat Termasuk Satu Rahmat Masih Kecil Kenapa Karena Sehatnya Sementara Masih Sehat Karena Garing Ada Sakit Apakah Nah Ya Yang Sehat Pulang Yang Sakit Pulang Nah Tidak Untuk Selamanya Setiap Saja Itu Orangnya Nah Itu Diantaranya Nah Kalau Sudah Tahu Kita Kedudukannya Tidak Ada Artinya Artinya Tidak Ada Maknanya Untuk Memobati Imanan Kami Bukan Hanya Sekedal Sakit Atau Sehat Sakit Tetap Iman Kita Islam Kita Sehat Tetap Iman Kita Kaya Tetap Iman Islam Kita Miskin Tetap Iman Islam Kita Karena Semuanya Itu Adalah Tamu Sehat Itu Adalah Tamu Kaya Itu Adalah Tamu Letakkanlah Tamu Di tempat Tamu Ibarat Sebuah Rumah Tangga Ada Ruangan Spesial Menerima Tamu Letakkan Mereka Di situ Sesuai Dengan Posisinya Ini Tamu Di situ Tempat Tamu Jangan Janganlah Tamu Diletakkan Di tempat Pribadi Kita Yaitu Peguringan Dan Sebagainya Artinya Janganlah Diletakkan Janganlah Diletakkan Harta Banda Itu Sampai Ke Dalam Hati Jangan Jangan Yang Yang Dengan Harta Banda Itu Yang Dengan Kakaian Itu Dapat Merombah Sikap Kita Hati Kita Sehingga Adanya Kesombongan Keangkuhan Kehebatan Keharatan Justru Karena Harta Berarti Orang Terpedaya Oleh Harta Atau Sebaliknya Harta Musnah Harta Habis Kedapat Musibat Maka Membuat Hati Jadi Sakit Dan Menderita Sampai Mati Naud Bila Bila Balik Itu Tamu Anda Letakkan Di mana Posisinya Tamu Itu Nah Itu Yang Yang Pertama Selanjutnya Yang Kedua Rahmat Besar Rahmat Rahmat Besar Banyak Seat Di antaranya Terpenting Kita Kata Rahmat Besar Itu Pertama Rahmat Memeluk Agama Islam Jadi Kita Beragama Islam Ini Merupakan Rahmat Besar Yang Luar Biasa Kenapa Dikatakan Demikian Nah Karena Islam Miktakul Jannah Kuncinya Suruh Suruh Lepas Azza Mullah Dil Islam Sungguh Kamu Mendapat Kemuliaan Dari Allah Dengan Sebab Keislaman Terpenting Bagi kita Mulia Di sisi Allah Tidak Menambahkan Tidak Mendambahkan Kita Kemuliaan Di sisi Manusia Manusia Minusia Binasa Sementara Sementara Kemuliaan Terpenting Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Kemuliaan Sangat jelas Al-Quran Mengatakan Firman Allah Inna Akramakum Ainda Allah Yatfakum Sungguh Paling Mulia Di antara Kamu Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Di antara Kamu Yang Lebih Takwa Kepadanya Nah Jadi Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Lain Dan Tidak Bukan Sesungguhnya Posisi Kedukan Kemuliaan Yang Luar Biasa Di sisi Allah Ta'ala Ialah Takwa Karena Takwa Dan merupakan Sikap Dilaku Seorang Hamba Yang Di dalamnya Terdapat Kataatannya Kepada Allah Dilaksanakannya Perintah Allah Semuanya Dengan Ikhlas Dikerja Dijauhinya Larangan Allah Semuanya Dengan Ikhlas Menerima Apa yang Bikir Allah Dengan Ikhlas Apa yang Ada pada Diriku Itu yang Terbaik Bagiku Karena Allah Tidak Pernah Meleset Tidak Pernah Hilaf Tidak Pernah Salah Meletakkan Suatu Pada Hambanya Sudah Jelas Tepat Jelas Nampak Nampak Ketepatannya Nah Itulah Itulah Sebabnya Kita Diwajibkan Puasa Di penghujung Ayat La'allakum Tata'kun Supaya Kau Menjir Orang Yang Bertak Tak 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 Tidak Teragukan Tempatnya Tak Tadi Iyalah Surganya Allah Subhanahu Wa Tak Widdah Yang Muttakin Hanya Surganya Untuk Disediakan Untuk Orang Yang Berta'q Takwa Inilah Yang Kita Tuju Takwa Inilah Yang Kita Usahakan Hingga Kita Menjadi Seorang Muslim Muttakin Yang Bertak Kepada Allah Seorang Muslimah Yang Muttakin Bertak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Salah Satu Kambali Rahmat Yang Besar Ialah Rahmat Memeruk Agama Islam Nah Kedua Masih Tergolong Dalam Rahmat Besar Ialah Rahmat Ilmu Yang Benar Ilmu Yang Ilmu Yang Benar Mana Saja Yang Ilmu Yang Benar Itu Pada Garis Besarnya Ialah Ilmu Yang Berdasarkan Al-Quran Dan Surah Sunnah Itu Yang Benar Apabila Suatu Ilmu Pengetahuan Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nah Itu Tidak Benar Selalipun Pengakuannya Benar Tetap Tidak Benar Karena Tidak Sesuai Kalau Tidak Sesuai Dengan Dalil Nakli Dari Quran Dan Sunnah Ilmu Yang Diminikinya Maka Itu Tidak Benar Mengetahui Kebenaran Ilmu Yang Kita Miliki Sudah Tentu Tadi Pertama Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Dan Lagi Berdasarkan Pengetahuan Yang Dimilikinya Itu Mengenai Al-Quran Mengenai Sunnah Tidak Meleset Mengartikan Memaknai Dan Memahaminya Tepat Karena Ada Terlepas Sementara Yang Keliru Dalam Memaham Di antaranya Boleh Digambahkan Ada Di antara Sekelompok Manusia Yang Menghayati Firman Allah Si Wahana Wata'ala Yaitu Dengan Artim Sholat Al-Jikni Dirikanlah Sholat Untuk Ingat Kepadaku Maka Ini Memahami Ayat Tersebut Iyalah Dengan Atim Sholat Dari Jikri Dirikan Sholat Untuk Ingat Kepadaku Berarti Hatikat Sholat Ingat Kepada Allah Kalau Kita Ingat Kepada Allah Nilainya Lebih Daripada Sholat Ketimbang Sholat Yang Dilakukan Orang Di Masjid Timur Sholat Sebagainya Itu Tentu Itu Ingat Kalau Kita Ingat Langsung Kepada Allah Walau Tidak Sholat Nilainya Lebih Dari Sholat Nah Itu Ini Adalah Penafsidan Yang Sangat Keliru Salah Total Al-Quran Juga Dalirnya Tapi Lepas Memahamnya Kenapa Karena Pelakunya Tidak Ahli Quran Tidak Ahli Quran Tidak Ahli Tafsir Makanya Dikatakan Sudah hasil Penelitian Ulam Salam Ajaran Ajaran Yang Tidak Benar Itu Terberakarnya Karena Gurunya Itu Tidak Ahli Quran Dan Tidak Ahli Hadis Itu Memang Tepat Pendapat Itu Padahal Ayat Tersebut Bunyinya Hakim Salat Salat Rezikri Nah Adalah Yang Sebenarnya Dirikan Salat Itu Perintah Dirikan Salat Lakukan Salat Semacam Batun Rezikri Untuk Ingat Kepadaku Jadi Disitu Dua Pertama Perintah Dirikan Salat Pertama Perintah Ingat Pada Allah Yang Dari Tadi Satu Saja Nyikirnya Saja Salat Tidak Itu Lepas Karena Ayat Bukan Hakim Dikri Hakim Salah Hanya Dikri Untuk Ingat Kepadaku Ini Satu Ayat Menunjukkan Bahwa Setiap Salat Pasti Ingat Setiap Ingat Belum Tentu Salat Ini Ayat Satu Ayat Akim Salah Terzikri Dalam Satu Ayat Setiap Orang Yang Salat Pasti Ingat Kepada Allah Setiap Orang Yang Ingat Kepada Allah Belum Tentu Salat Jadi Salat Dengan Dikir Merupakan Suatu Persatuan Yang Tidak Bisa Dikisahkan Yang Namanya Lupa Jam Sembilan Pagi Ke Hutan Asik Kerja Dan Sebagainya Paling Istirahat Karena Makan Lalu Kerja Lagi Kerja 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 Sampai Jam 5 2 30 6 Astagullahi Azim Astagullahi Kadang Ingat Aku Salat Johor Nah Itu Yang Namanya Lupa Itu Yang Namanya Lupa Mulai Pagi Sampai Sorek Tidak Salat Jodak Salat Asyar Nah Itu Namanya Lupa Kalau Kita Sudah Bersih Tubuh Kita Badan Tempat Dan Pakaian Muduk Kita Burung Surat Dia Sudah Ingat Wuktinya Kita Muruduk Jakan Jakan Dengan Salat Kita Dak Wuduk Kita Masjid Kita Berjalan Kejum Masjid Mana Lupanya Lupanya Mana Allahu Akbar Mana Lupanya Baca Patihara Sebagainya Mana Lupanya Ingat Terus Padahal Bahaya Itu Setiap Salat Pasti Ingat Setiap Ingat Beruntut Salat Kita Kembali Kemudian Diantara Rahmat Besar Yang Ketiga Ialah Rahmat Rasa Bahagia Rahmat Rasa Bahagia Rasa Tenteram Yang Selalu Didasari Iman Dan Takwa Kepada Allah Subhanahu Artinya Kebahagiaan Yang Kita Rasakan Itu Diriputi Dengan Keimanan Dan Ketahuan Kepada Allah Bukan Kebahagiaan Yang Diriputi Dengan Dorongan Hawnafsu Iblis Dan Syaiton Tidak Termasuk Rahmat Besar Bahagia Kita Senang Tenang Kita Tapi Diriputi Kebahagiaan Itu Dengan Keimanan Dan Ketahuan Artinya Kebahagiaan Yang Kita Rasakan Lebih Menguatkan Iman Dan Lebih Mendudukkan Diri Kita Sebagai Muktah Iman Yang Takwa Kepada Allah Tidak Melencing Kebahagiaan Kita Itu Kearah Lain Tidak Seperti Rahmatnya Nikmatnya Kita Menjelang Berbuka Puasa Rasa Bahagia Ya Bahagia Bahagianya Kita Dengan Istri Tuhan Dibuti Keimanan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Selanjutnya Kita Teruskan Yang Keempat Rahmat Termasuk Rahmat Besar Ialah Rasa Cinta Kepada Allah Subhanallah Siap Nah Ini Luar biasa Salah satu Ramat Besar Itu Ialah Rasa Cinta Kepada Allah Subhanallah Kalau Cintanya Si cinta Sudah Di ucap Yang Paling Penting Dari Kata-kata Cinta Adalah Rasa 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 Cinta Ini Seringkali Penghayatannya Itu Akan Terjadi Di Dalam Kalau Sudah Seorang Suami Cintanya Kepada Istrinya Luar Biasa Luar Luar Biasa Tak ada Artinya Kekeliduan Istri Yang Sedikit Itu Tidak Ada Disambutnya Dengan Mesan Mesan Saja Ada Yang Lebih Besar Dari Itu Nah Nah Rahmat Nah Nah Cinta Itu Cinta Itu Dapat Menghilangkan Rasa Rasa Kesalahan Orang Yang kita Bicara Itu Nah Jadi Kita Kembali Rahmat Salah Satu Rahmat Besar Rasa Cinta Kepada Allah Salah Satu Iman Kepada Allah Ialah Alamatnya Cinta Kepada Allah Cinta Merupakan Alamat Keimanan Kepada Allah Tandanya Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terdapat Di dalamnya Cinta Jadi Tak terpisahkan Antara Iman Dan Cinta Rela Kita Tidak Makan Mulai Awal Pagi Sampai Menjelang Negeri Padahal Lapar Padahal Nasi ada Padahal Orang Tidak Ada Tapi Kecintaan Kita Kepada Allah Kita Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Pintah Allah Akan Kita Lakukan Dengan Amanah Sebenar Benarnya Kejujuran Dan Amanah Selalu Berada Di depan Karena Peraksanaan Ibadah Puasa Adalah Datangnya Perintah itu Dari Allah Orang Yang Kita Cintai Tak ada Artinya Lapar Dan Haus Karena Lapar Dan Haus Itu Allah Batasi Cuman Dari pagi Sampai Mengirim Itu Ajar Kalau Dulu Kalau Dulu Madulu Langsung Dulu Syariatnya Puasanya Adalah Por Satu Hari Ada Yang Sampai Dua Hari Puasanya Jadi Syariat Nah Dari 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 Seperti Puasa Adalah Syariatnya Sangat Mudah Ringan Cuman Kurang Kurang Berapa Jam Berapa Jam Kira-kira Kurang Lebih 12 Jam Ada Juga Di Negara Lain Sampai 18 Jam Nah Ada Sampai 19 Jam Kita 12 Jam Nah Kalau Kita 12 Jam Sederhana Itu pun Mereka Puasa Ini Tak Terlepasnya Antara Keimanan Dan kecintaan Bapak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa Peristiwa-peristiwa Umat-umat Duhlu Yang Dididikan oleh Allah Cobaan-cobaan Karena Keimanannya Mereka Dapat Mengatasinya Tergambar Kita Peristiwa Nabi Ibrahim Alaih Salam Tergambar Kita Peristiwa Nabi Kita Muhammad Peristiwa Nabi Musa Alaih Salam Peristiwa Nabi Isa Alaih Salam Peristiwa Nabi Nuh Alaih Salam Peristiwa Kejiwaan Yang Luar biasa Ya Nabi Ibrahim Seperti Dibakar Dipertontokan Ditenorang Banyak Dibakar Nabi Ibrahim Dipertontokan Usah Kejiwaan Tapi Melebihi Daripada Itu Nabi Ibrahim Ada tertak Di hati Sini Melebihi Daripada Itu Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Rahimahkumullah Apakah Hukumnya Cinta Kepada Allah Perdoain Bagi Setiap Orang Laki-laki Dan Berdoain Kalau kita Sudah Menanamkan Kecintaan Kepada Allah Dengan Sesungguhnya Maka Maka Kita Ingat Salah Satu Yang Disenangi Yang Dicinta Dari Allah Ialah Firmannya Allah Cinta Banget Kepada Orang Yang Bertawad Kalau kita Mudah Menaruh Cinta Pada Orang Tapi Yang Paling Kita Khawatirkan Yang Dicintai Mencintai Tidak Dengan Kita Terkhawatir Kita Cinta Tidak Berbalas Kalau Sudah Allah Berikan Pengakuan Cintanya Kepada Kita Luar Biasa Salah Satu Yang Dicinta Udah Allah Iyalah Inna Allah Imbut Tawad Imbut Tawad Allah Cinta Kepada Orang Yang Bertawad Kepadanya Tidak Sudah Satu Jiri Kita Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iyalah Kita Melakukan Tawad Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Golongan Rahmat Yang Yang Ketiga Rahmat Rahmat Sempur Yang Sempurna Apakah Rahmat Yang Sempurna Itu Tidak Bukan Iyalah Masuk Ke surga Jadi Masuk Ke dalam Surga Itu Rahmat Sempurna Sudah Sempurna Sudah Mengapa Mengapa Dikatakan Rahmat Sempurna Karena Kenikmatannya Tidak Berbau Dengan Siksa Kenikmatannya Tidak Komplekasi Dengan Hal-hal Yang Tidak Enak Murni Rahmatnya Murni Kenikmatannya Tidak Bercampur Dengan Yang Lain Kalau Dunia Kalau Di dunia Rahmatnya Termasuk Nikmatnya Nah Itu Bercampur Masih Bercampur Bercampur Nah Banyak Yang kita Buktikan Yang kita Rasakan Nikmatnya Maka Tapi Masalah Kelewat Batas Makannya Jadi Balat Sementang Nyaman Makan Sudah Sepiring Makan Tambah Sepiring Sampai Delapan Piring Makan Dalam Satu Kali Duduk Aja Kenapa Ada Kala Gila Nasi Keluar Jawa Batuk Gumpa Nasi Keluar Biaran Keganjangan Keluar Nasi Hancur 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 Ucus Ya kan Karena Dipat Batas Isinya Jadi Kekmatan Sangat Terbatas Kalau Disurga Makan Saja Makan Saja Makan Apa Saja Lalu Apa Yang Dimakan Jadi Keringat Jadi Palu Jadi Keringat Itu Mantang Teng Naman Kita Makan Nasi Makan Terus Yang Kita Makan Jadi Perlu Jadi Keringat Jadi Kan ada Buang air Terus Kan ada Bukan Besar Kecil Kan ada Bukan Surga Kan Tidak Ada Parkir Senyum Tidak Ada Wicik Kan ada Kan ada Jadi Kan ada Buah busuk Di surga Kan ada Nah Ada Itu Di dunia Buah Hancing Di dunia Di surga Buah Hancing Kan ada Buah busuk Kan ada Caranya Apal Kita Makan Kita Minum Semuanya Jadi Panuk Jadi Keringat 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 Buah Minyak Kasturi Subhanallah Tanah 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 Jadi Dunia Tanah Apa Jangan Terhagu Lagi Pisang Mulih Seperti Pisang Ambul Kenol Yang Subhan Pupuk Asli Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Haji Marun Nah Kita Tuntut Jadi Akhirnya Rahmat Yang Ketiga Rahmat Sempurna Rahmat Iaitu Rahmat Masul Suruga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Rahmat 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 Ialah Masul Suruga Dan Terlepas Daripada Api Neraka Nah Masul Suruga Terlepas Daripada Neraka Nah Ada Masul Suruga Lepas Daripada Neraka Nah Kita Cari Pada Saat Ini Kita Saat Inilah Kita Berjuang Berjuang Kita Memenuhi Persyaratan Persyaratannya Puni Perhukunan Perhukunannya Untuk Mencapai Suruga Hingga Terlepas Daripada Api Neraka Tak ada Sesuatu Tanpa Persyaratan Tak ada Sesuatu Tanpa Persyaratan Kemanapun Kita Bekerja Terlepas Daripada Syarat Kerja Di kantor Apa Syaratnya Mau Kawin Apa Syaratnya Mau Kawin Apa Syaratnya Sama Seperti Syarat Ada Melih Syarat Ada Rukun Bagaimana Syaratnya Syarat Di antaranya Yang Suci Badat Tempat Dan Pakaian Di antaranya Berudu Di antaranya Masuk Waktu Di antaranya Mahdad Qiblat Nah Itu persyaratan Bila kita Bila kita dapat Menuhi Persyaratan Insyaallah Syarat kita Sah Demikian Juga Yang Lain Itu bisa Masuk Surga Bila kita Dapat Menuhi Persyaratannya Nah Insyaallah Masuk Apa Persyaratannya Masuk Surga Itu Yang Pertama Yalah At-Takwa Takwa Kepada Allah Karena Tadi Dikatakan Bila Allah Uddat Dile Muttakin Inna Muttakin Nabi Jannati Wa Yud Nah Surga Itu Untuk Orang Yang Takwa Itulah Sebabnya Syarat Itu Itulah Sebabnya Puasa Marun Itu Sebab kita Menjelah Orang Yang Takwa Nah Itu Tidak Ada yang Dapat Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Hamba Lahir Batinnya Ialah Pendidikan Promodon Satu bulan Penuh Kita disitu Akan Merasakan Segala Sesuatunya Pertama Ajaran Ajaran Kejujuran Kita Agar Supaya Kita Jujur Sendirian Kita Lapar Parut Ada Nasi Perusaha Masa Ada Di Di Pasmos Ada Di Di Pamanas Nasi Sendirian Kita Lapar Parut Yuknya Ada Nikmat Nyaman Tidak Makan Kita Kita Di uji Sejauh Mana Kejujuran Kita Ternyata Orang Puasa Tidak Makan Orang Orang Tidak Makan Orang Sendirian Orang Lain Orang Puasa Orang Yang Jujur Jujur Salah Satu Penghuni Subhan Kalau Kita Jujur Segalanya Akan Datang Kebar Kita Tak Cukup Sepuluh Jiri Melayani Segala Sesuat Karena Kejujuran Orang-orang Hartawan Orang Kaya Mendambakan Kejujuran Kalau Sudah Jujur Mereka Berani Memodali Kita Karena Kejujuran Kita Kalau Dagap Dengan Modal Itu Mudah Didapatkan Hasilnya Tapi Sudah Tentu Berdasarkan Pengalaman Kerja Dimana Kalau Sudah Jujur Orang Senang Bagi Kita Orang Takut Kita Berhenti Dari Bekerja Kenapa Karena Nereka Sayang Dengan Kita Karena Kejujuran Nereka Bagi Kita Itu Luar Biasa Kapan Saja Kita Berada Jujur Jujur Sumber Rezeki Benar Benar Banget Hadirin Rahimah Nah Lalu Kita Kembali Taubat Adalah Sebuah Sikap Sebuah Beridaku Sebuah Tindakan Sebuah Perbuatan Nah Yang Menasik Sikap Itu Orang Yang Baru Taubat Memiliki Sikap Yang Tepat Di Antaranya Yang Pertama Iyalah Menyesali Perbuatan Dosa Perbuatan Dosa Yang Kita Lakukan Kita Sesali Jadi Yang Tau Batu Iyalah Menyesal Apa Yang Disesali Iyalah Dosa Kalau Kamu Kan Dulu Kamu Seringkali Kali Sekotek Bawa Kita Sekarang Kamu Sudah Tidak Lagi Tidak 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 Lagi Kenapa Kamu Oh Kancel Saya Kontom Saya Kering Habis Uang Saya Tidak Ada lagi Susah Sudah Saya Kalau Banyak Uang Saya Akan Melakukan Itu Tidak Ada Uang Tidak Bisa Saya Ini Berhenti Ini berhenti Dari Dosa Itu Bukan Karena Menyesali Tapi Karena Kontomnya Kancel Kehabisan Uang Itu Bukan Taubat Namanya Itu Bukan Taubat Karena Taubat Perbuatan Dosa Mengerjakan Kewajiban Kewajiban Dari Harta Benda Orang Lain Kita Datangi Benda Halal Kalau Tidak Membahayakan Kita Datang Langsung Hitung Keh Ini Tidak Bangsat Ini Tahun Menjari Maling Misalnya Datang Mengaku Cacang Cacang Ada 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 Aturan Cara Selain Pada Itu Kita Teruskan Kemudian Yang Keenam Orang Yang Beruntah Orang Yang Mendidik Melatih Diri Untuk Menjadi Orang Yang Tua Kepada Allah Tahu Dilatih Dilatih Diri Kita Yang Dilatih Ya Dilatih Kemana Kamu Kesana Lengkap Pakaya Dilatih Seri Perlu Kita Latihan 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 Tua Kepada Allah Latihan Tua Kepada Rasulullah Kita Latih Diri Kita Agar Kita Tua Kepada Rasulullah Salah Satu Diantara Latihan Tua Kepada Rasulullah Iyalah Puasa Itu Salah Satunya Kita Puasanya Akhirnya Kita Setelah Dilatih Melatih Lalu Kita Sudah Terlatih Terbi Terbiasa Ketujuh Memperbaiki Memperbaiki A Yang dimakan B Yang diminum C Yang dipakai Yang dimakan Halal Juaka Benar-benar Halalka Dimana Uang Didapatkan Memperbaiki Uang Dari Mana Pas Pas Sajakah Yang dimakan Pertama Yang kedua Benda yang Dibilitu Sejenis Benda yang Halal Oh Yang halal Baru Dimakan Setelah Dimakan Batasi Makannya Ulu Waslubu 200 ribu Yang Selanjutnya Yang dimakan Itu Yang bertentangkan Dari kesehatan Kita Apalagi Kita Punya Penyakit Tahu Penyakit Dari tinggi Dari tinggi Apa ada Solong Tekanan Dimakan Uyah Uyah Dimakan Nah Pokok Uyah Kaman Aja Taka Warung Budir Sini Bungkus Sakanya Petah Bungkus Diminumnya Sampai Ke rumah Sudara Rabanya Bulan Ini Jatuh Pas Makanan Penyakit Sumber Penyakit Sering Dari Dari Sumber Penyakit Dari Makanan Makanan Pengaruh Segalanya Itu Hati-hati Kita Anak Kita Hati-hati Makanan Pengaruh Tahan Pengaruh Penyakit Dan sebagainya Memperbaiki Yang dimakan Memperbaiki Yang diminum Yang diminum Memperbaiki Yang diminum Uang dari mana Pule uang Apa yang diminum Halal Enggak Yang halal Tentunya Misalnya Minum air Atau Mandi Air Karena Kamu Kamu Ajar Membawa Ember Anak Minta Banyu Di masjid Kemana Anak Bawa kulit Pasu Di rumah Ya Nah Dari Ember Bawa Banyu Di masjid Disini Ada Contoh Banyu Bawa Bawa Ke rumah Bawa Masjid Apa Hukumnya Ada halal Tentunya Boleh Serba Banyu Ajar Lom Kaum Kaum Kan Ampun Ya Kaum Tidak Memiliki Kaum Kan Berhak Memiliki Izin Karena Bukan Miliknya Karena Air Di masjid Itu Air Kaum Muslim Muslimat Miliknya Orang Banyak Miliknya Dengan Sepat Saja Dengan Imam Tidak Sah Dengan Najir Tidak Sah Ketua Tidak Sah Sama Milik Tidak Orang Banyak Tidak Tidak Berikan Izin Tidak Yang Sah Izin Kemudian Yang Dipakai Kadang-kadang Kepalanya Buku Piyah Buku Piyah Buku Piyah Kok Cerahnya Pendek Kayak Apa Kok Kupi Haji Buku Tangan Panjang Kok Cerahnya Pendek Kepaluh Haram Kepaluh Haram Nah itu Perlu Dianalisa Kedah Depang Sini Contoh Saja Perempuan Juga Sama Wajib Panjang Tapi Rambutnya Terhurai Atau Karena Perempuan Berjirbab Lengkap Liput Segaranya Kok Bawahannya Pendek Hampir Kayak Sepan Nah Nah itu Dianalisa Diti Diti Supaya Halal Semuanya Supaya Benar Mulai Makanannya Minimannya Sampai Dengan Dengan Pakaiannya Kemudian Nah Diantara Lagi Yang terakhir Memperbanyak Istighfar Dengan Hati Yang sesungguh Sengguhnya Parbot Seringkali Memperbanyak Istighfar Banyak Istighfar Istighfar Tak ampun Kepada Allah Seringkali Tuhan 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 Nah Hadirin Hadirat Rahimakumullah Inilah Di antara Sikap Tepat Ada Dapan Macam Tadi Orang Yang baru Tepat Kepada Allah Diulang Sedikit Pertama Menyesali Perbuatan Dosa Kedua Berniat Tidak Akan Mengulangi Lagi Dosa Tersubuk Atau Dosa Yang lain Yang ketiga Meninggalkan Perbuatan Dosa Tersebut Atau Dosa Yang lain Nah Yang keempat Mengerjakan Kewajiban Dengan Baik Yang kelima Meminta Halal Atau Mengembalikan Harta Benda Jika Tidak Membahayakan Jika Membahayakan Ada Jalan Yang lain Nah Kalau Yang keenam Mendidik Melatih Diri Untuk Taat Kepada Allah S.W.T. Ketujuh Memperbaiki Yang dimakan Yang Diminum Dan Yang Dipakai Yang terakhir Terhadapan Memperbanyak Istighfar Dengan hati Yang sesungguh-sungguhnya Kepada Allah S.W.T. Mudah-mudahan Allah S.W.T. Kita nampak Maktif hidayahnya Kepada kita Sehingga Apa yang Kita dengar Dan Sampaikan Tadi Dapat Akhiranya Kita bersama-sama Memahaminya Dan Mudah Kita Saka S.W.T. 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 S.W.T.